Allahu Akbar, da'ilaha illallah Ah, sekarang ini kan banyak banget pengobatan alternatif Nah, tapi kalau pengobatan alternatifnya menggunakan darah kira-kira boleh gak ya? Oke, dengan menggunakan media darah sebenarnya banyak juga sih ya Seperti misalnya darah ular gitu ya Tapi kita gak tau nih, secara hukum kayaknya kita harus teliti dulu nih Berarti langsung kita lihat aja penjelasannya ya Ini dia Islam memperbolehkan pengobatan dengan darah, benarkah? Allah SWT berfirman Katakanlah, tidaklah aku dapati dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku Sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya Kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi Karena sesungguhnya semua itu kotor Atau binatang disembeli atas nama selain Allah Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya Dan tidak pula melampaui batas Maka sesungguhnya robmu maha pengampun, lagi maha penyayang Quran Surah Al-An'am ayat 45 Dan Al-Quran mensifati Nabi kita Muhammad SAW dengan firmannya Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk Quran Surah Al-A'raf ayat 157 Ilmu pengetahuan telah membuktikan bahwa darah yang Allah ciptakan dalam daging binatang Membawa bakteri dan keburukan bahaya yang banyak Dan dari sini kita bisa mengetahui Hikmah dan tujuan syariat dari penyembelihan binatang yang diperintahkan oleh syariat Islam Sebelum seseorang mengkonsumsi daging hewan tersebut Hal itu karena dalam penyembelihan terjadi proses pengeluaran darah yang kotor dan berbahaya tersebut Dan rahasia dalam pengharaman darah adalah apa yang telah dibuktikan oleh ilmu pengetahuan modern pada hari ini Bahwa darah adalah sarang yang bagus untuk perkembang biakan bakteri dan pertumbuhannya Kemudian lebih dari itu, ia tidak mengandung gizi sedikit pun Akan tetapi, ia justru menyebabkan gangguan pencernaan Sampai-sampai jika sebagian dari darah tersebut dimasukkan ke dalam perut atau lambung manusia Maka secara langsung lambung akan memuntahkannya Atau darah tersebut akan keluar bersama kotoran dalam bentuk hitam tanpa dicerna oleh lambung Dan semua penelitian ilmiah dalam bidang ini menguatkan atau mendukung Bahwa bahaya-bahaya yang ditimbulkan oleh minum darah atau memasaknya adalah sangat besar Dikarenakan bakteri-bakteri yang terkandung dalam darah Terlebih lagi bahwasannya darah berbeda dengan apa yang dibayangkan Adalah unsur yang sangat miskin atau tidak mengandung gizi Dan bahwasannya kadar protein yang terkandung dalam darah Telah bercampur dengan unsur-unsur zat-zat yang sangat beracun dan sangat berbahaya Hal yang menjadikan seseorang untuk mengkonsumsinya Berada dalam resiko besar dan menjerumuskan dirinya ke dalam kebinasaan Bahkan yang lebih berbahaya dari itu darah mengandung unsur-unsur beracun Yang berada di garis terdepannya adalah karbon dioksida Sebuah gas mematikan atau mencekik Dan ini menjelaskan juga larangan memakan binatang yang mati tercekik Hal itu karena binatang yang mati tercekik Ia tidaklah mati Melainkan hanya karena bertumpuknya gas karbon dioksida dalam darahnya yang menyebabkan kematiannya Dan apa yang telah dikemukakan di atas Berupa akibat-akibat atau efek yang membahayakan yang ditimbulkan dari pekonsumsian darah Bahwa sesungguhnya Islam telah mentoleransi darah yang sedikit Disebabkan sulitnya seseorang untuk menghindarinya Dan ketiadaan bahaya di dalamnya Oleh sebab itu darah yang dilarang dalam Nas Al-Quran disifati dengan darah yang mengucur atau mengalir dalam firmannya Atau darah yang mengalir Quran Surah Al-An'am ayat 145 Hal ini menunjukkan bahwa darah yang terjebak dalam daging atau berada dalam daging dan tidak menancar ketika disembelih Tidak masuk ke dalam larangan ini Imam Attaw Berani Rahimahullah mengatakan dalam hal ini Dalam persyaratan yang ditetapkan oleh zat yang maha terpuji ketika menjelaskan kepada hambanya tentang haramnya darah Bahwasannya darah tersebut disyariatkan harus yang mengalir atau memancar adalah bukti yang jelas Bahwasannya jika ia tidak tercurah atau mengalir tetap berada di dalam daging setelah proses penyembelihan Hukumnya adalah halal dan tidak najis Maha suci zat yang telah mengajarkan kepada Nabi SAW Apa yang tidak beliau ketahui Dan dia mengabarkan kenikmatan yang diberikan tersebut dengan firmannya Dan telah mengajarkan kepadamu Apa yang belum kamu ketahui Dan karunia Allah adalah sangat besar atasmu Quran Surah An-Nisa ayat 113 Maha suci zat yang telah memuliakan makhluknya ini dengan agama yang benar Jalan lurus dan hidup yang jelas Sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul kami Menjelaskan kepada kalian banyak dari isi Alkitab yang kamu sembunyikan Dan banyak pula yang dibiarkannya Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan Quran Surah Al-Ma'idah ayat 15 Terima kasih telah menonton!